Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusdiamawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tentang tutorial cara mengisi rencana aksi Realisasi dan bukti dukung per bulan Atau 3 bulanan SKP di kinerja BKIN tahun 2023 Pada sempatan sebelumnya Sudah kami sampaikan tentang tutorial Cara pengisian periode final atau tahunan Sekarang kami mencoba untuk menyampaikan Bulanan dan 3 bulanan Sebelum kami lanjutkan tutorialnya Di sini ada kabar gembira terlebih dahulu Untuk kita semua Ada perpanjangan batas waktu Untuk pengisian SKP tahun 2023 ini Menjadi 15 Januari 2024 Jadi bagi Bapak Ibu Yang belum sumpat menyelesaikan atau mengisi SKP-nya Silahkan diisi secepatnya Sebelum batas waktu yang ditapkan oleh sistem Di sini 15 Januari 2024 Dan di sini Bapak Ibu Sudah muncul untuk capaian organisasi Pada pengiudi final atau tahunan Namun statusnya di sini belum final Pada sebelumnya Bapak Ibu Tidak muncul untuk capaian organisasi Di bagian pengiudi final atau tahunan ini Sekarang sudah terupdate oleh sistem Sudah muncul Namun statusnya di sini belum final Oke kita kembali ke tutorial Cara mengisi bulanan dan tengahulanan Adapun secara teknis Caranya sama dengan pengiudi final ataupun tahunan Bedanya untuk pengiudi tengahulanan atau bulanan Kita terlebih dahulu harus Mengisi rencana aksi Sebelum mengisi realisasi dan bukti dukung Jika tidak diisi Rencana aksinya Kita tidak bisa mengisi realisasi dan bukti dukung Sedangkan untuk tahunan atau final kemarin Kita tidak perlu merekam rencana aksi Itu saja bedanya Bapak Ibu Yang lain sama Cara pengisian atau pengimputannya Kita kembali ke tampilan aplikasi atau ke sistemnya Di sini Bapak Ibu kami sudah langsung masuk ke aplikasi e-kenderja tahun 2023 Pada pelaksanaan kenderja Silahkan nanti di klik menu iskapi penilaian Masuk ke pelaksanaan kenderja Untuk melakukan Pengkaman Rencana aksi dan mengisi bukti dukung dan realisasi Kita langsung saja Ke pengisian bulan pertama terlebih dahulu Januari Jadi syaratnya tadi Kita harus mengisi rencana aksi terlebih dahulu Di bagian tombol merah ini Klik rencana aksi Untuk peneliti yang kita pilih Di sini kami contohkan peneliti Januari terlebih dahulu Kita klik rencana aksinya Mengisi rencana aksi sesuai RHK yang kita buat Di sini terdapat 4 RHK 3 utama 1 tambahan Supaya mudah Bapak Ibu untuk mengisi rencana aksi ini Tentunya kita punya catatan atau draftnya Bisa dicatat atau disalit Di Excel atau di manapun Bapak Ibu Contoh sederhana seperti ini Ini rencana aksi yang kami buat Untuk tenggulan 1 Dari Januari sampai dengan Maret RHKnya di sini terdiri dari 4 Tadi ada yang utama 3 1 tambahan Yang pertama di sini RHKnya Mengwujudkan akunasi dan ketepatan penyampaian RPG Kita cek yang HK pertama Kelayang aplikasinya ini Mengwujudkan akunasi dan ketepatan penyampaian RPG Di sini Bapak Ibu Tidak harus kita mengisi rencana aksi tiap bulan Tergantung tadi kegiatan kita Misalnya di bulan Januari ini tidak ada kegiatan Tentunya tidak diisi Bapak Ibu Akan diisi di bulan berikutnya Sesuai dengan RHK yang kita buat Jika ada kegiatan silahkan diisi per bulan Jika tidak ada bisa lanjut ke bulan berikutnya Contoh sederhana Misalnya seperti guru Untuk penyampaian, pembuatan, perangkat pembelajaran Biasanya di awal tahun Dan juga di awal semesteran Januari dan Juli Sedangkan yang selanjutnya Masuk ke proses pembelajaran Itu biasanya terjatuhannya atas kiju Jaduhannya seperti itu Bapak Ibu Di sini kami contohkan Misalnya di Januari ada rencana aksi Untuk bandahana Di sini kami contohkan bandahana LPG biasanya Bapak Ibu Routine dikerjakan tiap bulan Jadi setiap bulannya ada Pelaporan LPG Artinya kita wajib mengimput Rencana aksi tiap bulan Jika kasusnya Sebuah pertanyaan ini Kita masukkan saja Rencana aksi kita Bulan Januari Misalnya di sini Membuat dan menyampaikan Laporan LPG Januari 2023 Kita klik tambah Sesuai Rhakannya Masukkan Targetnya berapa Bapak Ibu? Kita cek terlebih dahulu Di sini target tahunan Totalnya 12 LPG Karena tiap bulan ada Bapak Ibu Targetnya 1 tahun 12 bulan Berarti dalam 1 bulan Dibagi 12 Ada 1 laporan Yang wajib Dikerjakan Atau dilaksanakan Jika rutin tadi Dikerjakan tiap bulan Tergantung nanti Dengan kegiatan Atau Rhak yang Bapak Ibu buat Kita masukkan Di sini targetnya 1 Untuk bulan Januari 1 LPG Kita klik OK Kita lanjut Bapak Ibu Untuk ke NHK lainnya Nomor 2 Mesa ini juga ada Di Januari Mesa rutin Tinggal ditambahkan lagi Jika tidak rutin Tidak perlu diisi Isi di bulan Bangkutnya Intinya Tergantung Kegiatan Yang Bapak Ibu Laksanakan Bulan apa? Aksinya Ini Kita cik Dengan penganan aksinya Di sini Target untuk Bulan Januari 10 Dari target tahunan Totalnya 178 Kita masukkan Bulan Januari 10 Di sini Satuannya Transaksi Atau Kuitansi Bapak Ibu Kita masukkan Transaksi Untuk Seturan Dan Penghutan Pajak Kita Lainkan Bapak Ibu Mesa Untuk NHK Nomor 3 Ini Tidak ada Di bulan Januari Transaksinya Tidak perlu diisi Dan NHK Nomor 4 Ini Juga Tidak ada Di bulan Januari Aksinya Tidak perlu Kita isi Sekarang Bapak Ibu Baru kita Bisa mengisi Bukti dukung Dan Lihat Hasil Atau Realisasi Di bagian Bulan Berkenaan Yang kita inputkan Rencana Aksinya Tadi Kita Masukkan Di Januari Tadi Kita klik Pengisian Bukti dukung Dan Lihat Hasil Ini Sudah muncul Bapak Ibu Rencana Aksi Yang kita Buat Tadi Membuat Dan Nyampaikan Laporan Bulan Januari 2023 Tangget 1 LPG Tangget Tahunan Di sini 12 LPG Karena Kita nutin Tadi Tiap Bulan Ada Kegiatannya Berarti Dalam 1 Bulan Tercapai Atau Ditanggetkan 1 LPG Dikerjakan Tinggal Kita isi Seperti Biasa Mengisi Pengalisasi Dan Bukti Dukung Klik Edit Pengalisasinya Tentunya 1 LPG Sesuai Dengan Bulannya Tadi Bulan Januari Tangget 1 Sumber Data Bisa Laporan Kegiatan Atau Dokumen Tergantung Nanti Subjek Atasnya Bapak Ibu Apa Kita lanjut Bapak Ibu Ke Aspek Kualitas Tadi Kuantitas Di sini Tanggit Tahunan 84% Sedangkan Tercapai Januari Cuma 1 LPG Ini Secara Matik-matik Rumusnya Nanti Silahkan Disesuaikan Bapak Ibu Untuk Bulan Januari Tadi Bagian Kualitas Target Tahunan 84% Sedangkan Tercapai Cuma 1 Untuk Januari Untuk Rumus Persentasi Tinggal Kita Gunakan Permula Sedang Anda Bisa Lihat Disini Rumusnya Target Dibagi Jumlah Target Tahunan Dikali Persentasi Maka Akan Mendapatkan Hasil 7% Atau Dibulatkan Bapak Ibu Silahkan Nanti Sesuaikan Mau Dibulatkan Atau Pakai Koma Disini Kebetulan Hasilnya Bulat 7 Atau Paling Mudah Jika Ngutin Bapak Ibu 84 Dibagi 12 Itu Paling Mudah Jika Ngutin Tiap Hari Sama 84 Bagi 12 Berarti 7% Kita Isikan 7% Hasilnya Kembali Kelayang Aplikasi Sumber Data Tentunya Untuk Persentasi Bukti Dukung Teng Identifikasi Jika Bapak Ibu Misalnya Langsung Terpenuhi Secara Tanggit Tahunan Januari Bisa Diisi 100% Atau Sesuai Tanggit Tahunannya Berapa Jika Langsung Terpenuhi Tanggitnya Dalam Bulan Januari Atau Bulan Berkenaan Langsung Selunggu Tanggit Tercapai Bisa Langsung Diisi Di sini Tanggitnya Sesuai Dengan Tanggit Tahunannya Untuk Bulan Bapak Ibu Sama Di sini Karena Bulan Januari Berarti Satu Bulan Karena Perbulan Sumber Datanya Ketepatan Waktu Kita Cintulkan Satu Lagi Bapak Ibu Yang Nomor Dua Ini Di sini Tanggit 10 Transaksi Untuk Bulan Januari Kita Masukkan Misal Tercapai Kita Ambil 10 Satuan Transaksi Sumber Data Dokumen Kita Klik OK Sekarang Kita Hitung Lagi Persintasinya Bapak Ibu Dengan Pengumus Yang Sama Canggannya Seperti Tadi Di sini Tadi Tanggitnya 10 Tercapai Sedangkan Untuk Persintasinya Tahunan Tanggitnya 84 Dibagi 10 Dibagi Total Tanggit tahunan 178 Kali 84 Persen Menghasilkan 4,72 Kita Masukkan Persintasinya 4,72 Persen Sumber 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 Data Tentunya Bukti Dukung Dan Identifikasi Kita Lanjut Bapak Ibu Untuk Waktu Tentunya Mudah Saja Diisi Karena Ini Perbulan Berarti Satu Bulan Ketepatan Waktu Oke Kami Kami Rasa 2 Cukup Untuk Contoh Kita Lanjutkan Ke Pengisian Bukti Dukung Bukti Dukung Sama Sebenarnya Dengan Pengisian Penyelid Pinal Atau Tahunan Tinggal Klik Tambah Disini Satuannya LPG Januari Nama Bukti Dukung Bukti Dukung Kita Ambil Link Kita Coba Buka Google Drive Kami Kita Buka LPG Bandara Pengeluaran Kita Buka Kita Cari Yang Januari Untuk Cara Mengupload Ke Google Drive Silahkan Nanti Ditonton Pada Video Kami Sebelumnya Dan Cara Membagikan Link Ini Kami Langsung Salin Link Bapak Ibu Nanti Aksesnya Dipilih Bisa Dilihat Semua Untuk Akses Umumnya Tidak Kami Contohkan Lagi Cara Membagikan Atau Mengubah Link Menjadi Umum Kami Langsung Salin Link Kita Masukkan Ke bagian Bukti Dukung Disini Kita Oke Oke Untuk Aspek Aspek Kualitas Dan Waktu Bapak Ibu Tidak Perlu Ditambahkan Bukti Dukungnya Karena Ini Untuk Pengongkongannya Kualitas Apa Yang Kita Buktikan Tentunya Agak Susah Untuk Waktu Juga Susah Bapak Ibu Biarkan Saja Ini Dikosongkan Untuk Bukti Dukungnya Yang Penting Di bagian Kuantitas Harus Ada Bukti Dukung Yang Ini Sama Bapak Ibu Caranya Seperti Tari Untuk Masukkan Bukti Dukung Tidak Kami Contohkan Disini Supaya Cepat Videonya Nanti Kepanjangan Kita Lanjutkan Bapak Ibu Untuk Mengisi Bulan Bengkutnya Untuk Bulan Bengkutnya Pebu Sama Pengisiannya Bapak Ibu Seperti Itu Dan Selanusnya Maret Tergantung Tadi Rencana Aksi Kita Jika Tidak Ada Kegiatan Atau Rencana Pada Bulan Bengkut Tidak Pengu Di Isi Minimal Bapak Ibu Jika Ingin Kita Mengisi Rencana Aksi Yang Kita Isi Pengu Bulannya Jika Tidak Salah Sistemnya Bisa Meng Akum Mudir Atau Bisa Melakukan Simpan Bapak Ibu Jika Memang Tidak Ada Sama Sekali Bapak Ibu Bisa Saja Tidak Diisi Untuk Bulan Apa Intinya Tergantung Rencana Aksi Yang Akhirnya Bapak Ibu Apa Kegiatannya Jika 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 Routine Per Bulan Akhirnya Diisi Per Bulan Disini Kami Contohkan Untuk Bulan Februari Sama Saja Seperti Maret Sama Kita Langsung Ke Tenggulan Satu Saja Dari Januari Sampai Maret Untuk LPG Tadi Karena Dari Januari Februari Maret Routine Dilakukan Tiap Bulan Berarti Ada Tiga LPG Yang Akan Dilakukan Untuk Tenggulan Satunya Target Coba Kita Sambil Kelayar Aplikasinya Untuk Memasukkan Tenggulan Untuk Perbuangan Maret Tidak Kami Contohkan Caranya Sama Saja Dengan Bulan Januari Kita Ambil Ke Tenggulan Satu Kita Rekam Tentunya Rencana Aksi Terlebih Dahulu Aksi Bulanan Tinggal Masukkan Rencana Aksi Sampai Dari Januari Maret Tenggulan Satu Jika Tidak Ada Tidak Perlu Di Input Disini Kebetulan Ini Misalnya Mutin Bapak Ibu Kita Input Yang Pertama Disini Kita Masukkan Dengan Rencana Aksi Untuk Dengan Satu Membuat Dan Menyampaikan Laporan LPG Bulan Januari Sampai Dengan Maret 2023 Kita Masukkan Targetnya 3 LPG Karena Satu Bulan Satu LPG Oke Kita Lanjutkan Bapak Ibu IRHK Nomor 2 Pajak Kita Ambil Lagi Disini Melakukan Pungut Dan Seterangan Pajak Transaksi UPI Bulan Januari Sampai Dengan Maret 2023 Ada 22 Transaksi Selain Bapak Ibu Untuk NHK Nomor 3 Kita Cik Dengan Disini Ada Juga Transaksinya Membuat Pertanggungjawaban Transaksi Total Yang Dicapai Targetnya 63 Januari Sampai Maret Disini Kuitansi Kita Klik OK Bapak Ibu Ini Tidak Bisa Disimpan Jika Kasusnya Seperti Ini Bisa Nanti Di Replace Atau OK Jika Masih Juga Tidak Bisa Disimpan Coba Replace Ini Kami OK Saya Bapak Ibu Disini Tidak Kami Lanjutkan Nanti Silahkan Diisi Jika Emang Ada Untuk Yang Tambahan Bapak Ibu Disini Tidak Ada Kegiatan Dari Januari Sampai Maret Jadi Kami Kosongkan Karena Emang Tidak Ada Kegiatan Sebagai Tambahan Disini Panitia Nanti Ada Di Bulan Berikutnya Misalnya Bulan April Atau Seterusnya Baru Diisi Tinggal Dilakukan Pengisian Realisasi Dan Bukti Dukungnya Kita Klik Pengisian Bukti Dukung Dan Lihat Hasil Untuk Tengelan 1 Kita Isikan Bapak Ibu Pengisian Terlebih dahulu Disini 3 WPG Dari Januari Sampai Maret Sesuai target Sumber Data Dokumen Kita Hikiran Untuk Aspek Kualitas Disini Target Tahunannya 84% Karena Ini 3 Bulan Coba Kita Hitung Persentasinya Sesuai Dengan Target Kuantitas Yang Kita Dapat Tadi 3 Berarti Rumusnya Seperti Tadi Bapak Ibu Tinggal Dibagikan Saja Karena Nernutin Tiap Bulan Caranya Biasanya Tinggal Ini Dibagi 4 Untuk Tengolan Dapat 21 21 Kali 4 84 Jika Menggunakan Rumus Seperti Ini Lihat Rumusnya Target Dibagi Total Target Tahunan Dikali Persentasinya Kami Dapatkan Persentasinya Misalnya Bapak Ibu Target Tahunannya 100% Jika Mutin Tiap Bulan Ada Berarti Perturunan Perturunan 25% Jika Rutin Dengan Catatan Rutin Tiap Bulan Ada Per Bulannya Termasukkan Di sini 21% Kita Bapak Bapak Ibu Untuk Aspek Waktu Tentunya Di sini Mudah Januari Februari Maret Berarti 3 bulan Ketapatan Waktu Kita Ingat Untuk Mengisi Bukti Dukung Untuk Bukti Dukung Tinggal Digabungkan Saja Bapak Ibu Dari Januari Februari Maret Cara Menggabungkannya Kita Buka Tentunya Google Dengar Kita Misal Ini RPG Kami Copykan Saya Bapak Ibu Ini Kita Klik Seperti Meng-Copy Pair Biasa Diklik Diklik Klik Kanan Pada Mouse Kita Coba Buat Salinar Kita Pindahkan Misalnya Ke Folder Bagian Luar Kita Buat Folder Misal RPG Tengelan Satu Kita Klik Buat Kita Pindahkan Lupa Ibu Salinannya Tadi Dari Januari Pebu Angi Maret Kita Klik Atur Pindahkan Lupa Ibu Ini Klik Atur Pindahkan Kita Masukkan Ke RPG Tengelan Satu Yang Kita Buat Tadi Foldernya Kita Klik Pindahkan Pindahkan Bapak Ibu Oke Jadi ya Masuk Yang kita Salin Tadi Jika Langsung Kita Pindahkan Kita Tidak Salin Artinya Yang Disini Akan Hilang Bapak Ibu Karena Langsung Terpindah Tidak Ada Salinannya Atau Kopiannya Coba Kita Cik Di Drip Tadi Apakah Sudah Masuk Salinannya RPG Tengelan Satu Ini Sudah Masuk Bapak Ibu Salinannya Bagikan Seperti Tadi Poldernya Linknya Ini Kami Contohkan Kami Bagikan Poldernya Saja Jadi Klik Poldernya Ini Bagikan Bagikan Bapak Ibu Ingat Caranya Jika ingin Diakses Umum Ubah Termin dahulu Aksesnya Menjadi Terlihat Semua Disini Kami Contohkan Langsung Kami Salin Linknya Tempelkan Di bagian Bukti Dukung Disini Namain Disini RPG 3 Bulan 1 Klik OK Klik OK Ini Gagal Lagi Bapak Ibu Menyimpan Jaringannya Jika Seperti Ini Silahkan Nanti Diri Please Kembali Bapak Ibu Seperti Itu Cara Memasukkan Atau Menggabungkan Laporannya Bapak Ibu Atau Bisa Juga Langsung Lewat Laptop Digabungkan Terlebih dahulu Pairnya Baru Di Upload Per Poldern Sekali Lagi Kami Ulangi Bisa Juga Langsung Lewat Laptop Nya Atau Komputer Digabungkan Terlebih Dahulu Pairnya Disatukan Dalam Poldern Baru Di Upload Per Poldern Bapak Ibu Seperti Itu Bapak Ibu Cara Pengisian Terusnya Lakukan Isi Seperti Itu Untuk Pinalnya Tadi Perikapan Atau Hasil Pinal Dalam Satu Tahun Kita Bekerja Atau Laporan Target Kinerja Kita Dalam Satu Tahun Berapa Tercapai Hasil Kinerjanya Ini Saja Yang Bisa Kami Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Bapak Ibu Mohon Maaf Jika Dalam Penyampaian Kami Ternyata Cepat Dan Juga Disini Jaringannya Tidak Mendukung Bapak Ibu Banyak Errornya Atau Terlalu Sibuk Kayaknya Bapak Ibu Jaringannya Trafiknya Tinggi Sehingga Lambat Mengaksesnya Semoga Ada Manfaatnya Akhirnya Kami Sudahi Dengan Nobilia Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Taufik 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 Taufik